Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di telusur jelajah telusur jelajah kali ini masih mengeksplor di seputaran kediri kali ini kita geser ke kota kediri tepatnya di Kelurahan pesantren kejamatan pesantren pada kesempatan ini telusur jelajah akan melihat warung kopi di belakang pabrik gula pesantren baru konon warung kopi tersebut tidak hanya sekedar warung kopi tapi ada hal-hal lain yang dilakukan di warung kopi tersebut perjalanan kita kali ini dimulai dari akses jalan watas menuju pesantren kejamatan pesantren jadi posisinya di sebelah pabrik gula atau belakang pabrik gula biar lebih jelas lagi temen-temen jadi kita lihat dari depan pabrik gula ini pabrik gula pesantren baru pada bulan Juli 2022 ini memasuki musim giling informasi yang telusur jelajah terima kegiatan seperti itu begituan tidak hanya di belakang pabrik gula pesantren baru ini tapi juga di depan pabrik gula cuman tidak bisa memastikan karena kegiatan seperti itu di depan pabrik gula berlangsung pada malam hari Oke teman-teman kita fokus ke warung kopi yang ada di belakang pabrik gula pesantren baru aja jadi arah ini kita akan menuju dari depan pabrik gula menuju watas aksesnya ya jadi kita ambil kanan terus nanti ketemu petunjuk yang di awal tadi informasi awal yang telusur jelajah terima tentang keberadaan warung kopi tersebut menyebutkan hanya sebuah warung kopi tapi setelah telusur jelajah mengamati di tempat di lapangan ada sekitar tiga warung kopi yang peruntukannya bukan hanya sekedar warung kopi tapi ada kegiatan lain-lain keberadaan warung kopi tersebut dari jalan raya utama ini berjarak kurang lebih 300 meter Oke teman-teman kita sudah sampai di pertigaan menuju ke warung kopi tersebut yuk kita lihat situasi dan kondisinya terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton